Al-Fatihah N-N-C-R-G-K-N-S-K-L ini adalah untuk memperkuat bagaimana kita kaum muslimin di dalam bermuhasabah diri Memperkuat kepedulian kita kepada diri kita sendiri, kepada niat-niat kita, kepada ilmu-ilmu kita, kepada amal-amal kita, kepada iman-iman kita Kepada semua hal tentang diri kita, supaya kemudian kita seperti yang dikatakan imam asyafi'i, menggapai keistikomahan karena selalu menemukan di dalam diri kita ini ada kekurangan Selalu menemukan di dalam diri kita ini ada kelemahan Sehingga dengan begitu kita berupaya terus memperkuat diri kita, memperbaiki diri kita dengan berbagai wasilah yang memungkinkan Ilmu kita masihlah mencurigakan sekali maka jangan berhenti belajar Jangan berhenti ngaji Iman kita masih mencurigakan sekali maka jangan berhenti untuk kemudian menterbiah iman kita Menguatkan iman kita dengan ilmu, dengan amal, dengan berbagai hal yang lain, dengan ibadah Ibadah kita masih mencurigakan sekali niat-niatnya, pelaksanaannya Maka jangan berhenti untuk kemudian memperbaikinya dengan tadi, memperbarui niat, memperbaiki niat, meluruskan niat, terus menerus Semua bagian dari diri kita ini masih sangat mencurigakan sekali Maka kalau kita berhasil untuk menjadi pribadi yang terus mencurigai diri sendiri Kita insya Allah menjadi pribadi yang kukuh, pribadi yang istiqamah Dan ini semua untuk menjegah kita supaya tidak terjebak pada perkara-perkara yang tidak berguna Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah Dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermakna baginya Tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak memiliki satu nilai yang akan memperbaiki dirinya Termasuk kita ini karena hidup di dunia media sosial gitu ya Maka di setiap hal di dunia nyata maupun maya itu terlalu banyak perkara yang harus kita timbang-timbang ulang Ini kita selamatnya dengan menanggapi atau membiarkan Kita itu selamatnya di sisi Allah dengan mengomentari atau memiut Kita itu selamatnya di sisi Allah dengan bikin postingan atau Diem aja gitu ya Menyimak Orang-orang yang dipuji Allah itu orang yang ya semuanya disimak sih Ngerti sih Tetapi dia mengikuti yang terbaik diantaranya Memilah-milah Ini zaman dimana kita ini mudah sekali berubah menjadi pendusta Nah teman-teman itu kalau menyebarkan sesuatu yang langsung didengar gitu ya Kafa bil mar'i kadiban Ayah dasabi kul lima sami' Semua orang yang dengan bermudah-mudah menyebarkan setiap yang dia dengar Atau setiap yang dia terima sebagai perut Kes gitu Itu Kafa bil mar'i kadiban Meskipun yang disebarkan benar Rasulullah SAW menyatakan Kamu gak periksa Kamu gak cek Kamu gak ngapa-ngapain Satu informasi langsung kamu sebar Kafa bil mar'i kadiban Bagaimana kalau tidak benar Bagaimana kalau tidak tepat Bagaimana kalau clear Bagaimana kalau tidak baik Ini semuanya adalah Perkara yang mencurigakan sekali Jadi kita ini orang yang mencurigakan sekali Di tengah dunia yang mencurigakan sekali Maka selalu curigailah diri kita Dan Curigailah setiap langkah yang ingin kita tempuh Pertimbangkan berulang kali Gitu ya Ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting Untuk kita perhatikan Dan mencurigakan sekali ini juga adalah Satu wasilah dakwah kita Untuk semakin luas Karena Saya kira orang yang merasa dirinya mencurigakan sekali ini Populasinya sangat banyak Antum-antum yang sudah seneng ngaji ini Sangat mencurigakan sekali Apalagi yang belum seneng ngaji gitu Itu lebih mencurigakan sekali gitu Antum-antum yang tampangnya Soli-soli Jenggotnya simetris gitu ya Jilbabnya Rapi Tersetrika Halus Menutup secara syarih semuanya Antum-antum saja Jujur saja gitu ya Jujur saja Antum saja mencurigakan sekali Gitu Di dalam diri antum banyak yang tidak diketahui orang gitu Di dalam diri antum banyak perkara-perkara yang kemudian hanya antum sendirian Andai orang lain tahu Antum sangat merasa malu tentang itu Gitu Apalagi Yang lain gitu ya Apalagi yang lain Yang penampilannya tidak Serapi Jenggot antum Tidak serapi Apa namanya Jilbab antum Nah semuanya ini Pasti mereka jauh lebih mencurigakan sekali Gitu ya Hanya kita Tidak tahu gitu ya Guyonan kita itu Jangan-jangan kita lebih mencurigakan sekali kan Daripada orang-orang yang Jelas-jelas mencurigakan sekali gitu Iya kan Kita ini jangan-jangan lebih mencurigakan sekali Daripada orang yang Yang-yang Apa namanya Tampaknya mencurigakan sekali Padahal Ternyata itulah dia Apa adanya Gitu ya Itulah dia Luar dalamnya sama Gitu ya Ternyata kita menyembunyikan dosa yang lebih banyak Daripada orang yang kelihatan berdosa Gitu Dan ada satu hadis yang Itu hadis saya baca Sejak tahun 2000 Enam Sampai sekarang merindingnya gak habis-habis Sayati Yawmal kiamati Qawmun Akan datang Pada hari kiamat Satu kaum Dengan kebaikan yang Setara besarnya dengan gunung Uhud Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikannya sebagai debu-debu peterbangan Ini hadis yang paling mencurigakan sekali Akan datang satu kaum pada hari kiamat Membawa kebaikan yang sangat besar Maka Allah menjadikannya seperti debu-debu yang berterbangan Ini sahabat-sahabat pertanyaannya bikin kita gergetan Nah sahabat-sahabat bertanya Ahumul muslimuna ya Rasulullah Ya Rasulullah apakah mereka itu orang muslim Nah kan Sahabat pemahamannya Yang amal-amalnya setia-sia di hari kiamat itu orang kafir Dijadikan debu-debu peterbangan itu kan orang kafir gitu Amalnya gitu kan Ternyata mereka tanya Ahumul muslimuna ya Rasulullah Apakah mereka itu orang-orang muslim ya Rasulullah Jawaban Nabi SAW bikin nyesek Karena Nabi mengatakan Muslimuna yusannu nakama tusannun Mereka itu muslim yang sholat Seperti kalian sholat Nah sholatnya saja kayak sahabat-sahabat Muslimuna yusannu nakama tusannun Mereka itu muslim yang sholat Seperti kalian sholat Nah sholatnya saja kayak sahabat Dan bahkan mereka itu puasa Seperti kalian berpuasa Seperti sahabat-sahabat Nabi berpuasa Ada di antara antum yang level puasanya kayak puasa sahabat Ada yang sholatnya kayak sholatnya sahabat Nah ini yang mengerikan lagi Bahkan kata Nabi SAW Mereka itu punya hatun Bagian besar Di malam hari Maknanya apa? Kiamu layunya lama Bukan acak-acak Maka para sahabat terbelalap Nah sholat kayak kami sholat Puasa kayak kami puasa Sholat malamnya lama Lihat terus apa masalahnya Sehingga mereka itu Allah jadikan amal-amalnya Seperti debu berterbang Ini yang sampai sekarang merinding Saya gak habis-habis Wala'kin Kata Nabi SAW Ida khalau Bimaharimillahi Intahakuha Kalimat Nabi SAW Wala'kin Tetapi mereka itu Ida khalau Ketika mereka bersepi Gak ada yang lihat Gak ada orang lain di sisinya Bimaharimillahi Dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Intahakuha Mereka menabraknya Mereka melanggarnya Ini Ini renungan Renungan Yang sangat besar Meskipun hadis ini Menjadi pembahasan para ulama Kaitannya dengan Kulu umati Mabhuring Semua umatku Diampuni Illal Mujaharah Kecuali orang yang Berdosa Dengan terang-terangan Bangga Ngajak-ngajak Semua umatku Diampuni Kecuali orang yang berdosa Dengan terang-terangan Bangga Ngajak-ngajak Ini Wallahu'alam Menurut saya Hikmahnya begini Tadi Khauf dan roja itu harus seiring Gitu ya Khauf dan roja itu harus seiring Sebagai orang yang Kita ini pasti punya banyak dosa Sembunyi-sembunyi Kita punya harapan Atas sabda Nabi S.A.W Semua umatku diampuni Kecuali yang Mujaharah Tapi di sisi lain Kita ini juga harus Penanamkan khauf Jangan-jangan Dosa kita yang Kita sembunyikan itu Justru Yang akan jadi masalah Di Yawmil Akhir Atau setidaknya Dosa-dosa itu Menggerokoti Menggerokoti Amal solehnya Kayak debu Berterbangan Karena dia Digerokoti Oleh dosa Karena itu Imam Ibn Rajab Al-Hambali Punya kalimat yang Sangat menarik Di antara Tanda Satu amal soleh itu Diritui Allah Diterima Allah Adalah Amal soleh itu Mengantar ke amal soleh Berikutnya Antun Datang ke teras dakwah Kemudian setelah itu Jadi tilawah Dua juz Pulang-pulang Kemudian gak bisa tidur Mikirin omongan saya Terus nanti malam Kayak mulail Itu berarti Kedatangan antun Keteras dakwah Diterima oleh Allah Diritui Allah Jadi kata Imam Ibn Rajab Tanda amal soleh Diterima itu Mengantar ke amal soleh Berikutnya Dan tanda amal soleh Itu ditolak Itu Di antaranya Kata Imam Ibn Rajab Adalah Tidak sanggup Mencegah kita Dari Dosa dan fahisyah Di kesempatan berikutnya Makanya Imam Al-Ghazali Punya kalimat serupa Apa itu tandanya khusyuk Kalau solat subuh Kita khusyuk Maka antara subuh Sampai duhur Kita tercegah Dari kejidang mungkar Kalau solat duhur khusyuk Maka antara duhur Sampai asar Kita tercegah Dari kejidang mungkar Kalau asarnya khusyuk Asar sampai maghrib Tercegah Dari kejidang mungkar Begitu seterusnya Dalam hidup kita Karena semua solat Sudah diatur Dosisnya Untuk menjaga kita Dari kejidang mungkar Masya Allah Baik Masuk pertanyaan Bagaimana kita Bersikap Mencurigakan Tanpa melukai hati sesama Ini loh Tanpa melukai hati sesama itu Gue banyak dosa Temenin istighfar dong Ini kan mencurigakan sekali Insya Allah Orang itu Kalau curiganya Kepada diri sendiri Gak akan melukai Orang lain Gitu ya Kita ngajak istighfar juga Orang lain gak merasa Emangnya gue pendosa Lu ajak istighfar Gitu Enggak Karena gue juga pendosa Gitu ya Sama Kita pendosa Jadi yuk istighfar bareng Gitu ya Apalagi kalau Akhwat itu ya Ditanya ikhwat Jawaban yang bener Temen-temen akhwat Bapakku longgar Jam tujuh Sampai jam sembilan malam Gitu Itu kan jawaban yang Mencurigakan sekali Maka insya Allah Tidak tersinggung Gitu Jadi insya Allah Kalau kita ini Curiganya pada diri kita sendiri Pribadi yang mencurigakan sekali Insya Allah kita Tidak akan Membuat orang lain Tersinggung Tapi kalau kita Curiganya sama orang lain Orang lain tersinggung Lo kemarin ngapain Bisono Nah itu bikin tersinggung Karena apa Curiganya sama orang lain Eh Aku kemarin itu Bisono lo Kan mencurigakan sekali aku Padahal dia juga lagi disono Kan jadi gak tersinggung Kenapa Ngomongin diri kita Jadi beda Insya Allah Kalau kita ini Curiganya pada diri kita sendiri Kita tidak akan Berkaitan orang lain Kita berdakwah pun akan Kita ini sama-sama Gak merasa lebih mulia Gak merasa lebih suci Gak merasa lebih baik Gak merasa lebih tinggi Gak merasa lebih Ahli ibadah Gak merasa lebih Sholah Daripada orang lain Itulah Dai yang akan Sukses Gitu ya Tapi kalau kita sudah merasa Ih Intimah pendosa Nah ini Kita tidak mencurigakan sekali Seperti itu Yang mencurigakan sekali itu Ya Allah Antum itu loh Satu aib antum Dibuka oleh Allah Ke saya Tapi seribu kebaikan antum Ditutupi dari saya Dan saya ini Satu kebaikan saya Dibuka ke antum Padahal seribu keburukan saya Ditutupi Allah dari antum Kita ini Memang sama-sama Mencurigakan sekali Yuk Keteras dakwah Nah kan Ini asik Jadi yang namanya Mencurigakan sekali Insya Allah Tidak melukai orang lain Ada pertanyaan Mencurigakan sekali Atas perasaan diri Yang merasa kurang percaya diri Atas ilmu yang dimiliki Dan finansial yang belum mapan Untuk melangkah Kejenjen pembikahan Padahal keinginan Sudah kuat Bagaimana Menyikapinya Jazakallah khairan terjawabnya Ini pertanyaan untuk Ikhwan-Ikhwan Mencurigakan sekali Antum loh Sudah seumur ini Kata Ustaz Abdu Somat Ini Ikhwan-Ikhwan Gak percaya diri semua Masa Ganteng-ganteng Kayak begini Gak nikah-nikah Khawatir soal jodoh Saya Kata Ustaz Abdu Somat Duduk di kantin 5 menit 20 akhwat yang lewat Lewat aja sih Gak Maksudnya Ikhwan semuanya Saya tanya kepada Antum Antum kalau pergi ke Katakanlah Duvan Pilih mana Naik kereta kelinci muter-muter Atau naik roller coaster Nah Antum sudah sampai Duvan Katakan sama-sama gratis Sama-sama digratisin Naik roller coaster Apa pilih naik kereta kelinci muter-muter Nah Naik roller coaster kan Iya Hidup kok Dipikin datar-datar Siapa yang suka hidupnya datar-datar Itu loh orang yang nikahnya nunggu mapan Nikah kok nunggu mapan Itu kayak nunggu Sudah sampai Duvan kok Aku tak naik roller Kereta kelinci aja muter-muter gitu Ya Allah Sia-sia banget Hidup ini nikmatin Kayak roller coaster Asik gak sih nih Ket roller coaster Tapi kalau disampingnya ada pasangan kita Gandengan tangan jadi erat banget Iya gak Itu Akhwat yang siap Naik roller coaster Silahkan segera Saya dulu Bener-bener naik roller coaster Gitu ya Nikah umur 20 Gak meyakinkan banget Sampai sekarang tuh Saya mikir-mikir Jadi empati sama bapak mertua saya Kok dulu boleh ya Melamar anaknya Saya tuh sekarang kepikiran Kalau Hilma Dilamar orang dalam keadaan Seperti saya dulu Melamar istri saya Saya mikirnya pasti berat banget gitu Stres mencurigakan sekali Kayaknya ini Masya Allah ya Ikhon semuanya Perhatikan Mencurigakan sekalinya itu Antum punya komitmen Antum punya ilmu Antum punya apa yang sekarang Bisa dilakukan Lakukan Lo bikin hashtag aja sekarang gitu ya Mencurigakan sekali itu Kita memang niatkan Untuk perusahaan Untuk dana dakwah gitu ya Langsung jadi perusahaan Mencurigakan sekali Corporation Dua pekan pertama Laba bersih Sebelas juta Bukan rahasia kerusahaan gitu ya Insya Allah ini Proses bagaimana kita Kemudian berikhtiar Semuanya gitu ya Kita jalani Bareng-bareng Saya kan juga pengen Punya teras Beginian gitu kan Ini proses kita semuanya Untuk Untuk apa namanya Bergerak maju itu Memang harus ada Yang Di Kalau enggak Ya Allah Segininya Ini yang belum menikah banyak Ini wajah-wajah begini Belum menikah gitu ya Terus apain aja Nanti Mohasabai Browsing historinya Nanti Mohasabai Gitu ya Ngapain aja selama ini Nanti Mohasabai Segala sesuatu Terkait di diri kita Ya Allah Ini Apa-apa Kenapa Kok saya beluk Gitu ya Padahal Ini akhwat-akhwat itu Pasti nanti Mengatakan Akhir Enggak usah Untuk memaksakan Punya rumah Yang penting Untuk rumah di syurga Ini akhwat-akhwatnya Itu mentalnya Begitu loh Akhir Enggak usah Paksain Punya mobil Mobil itu Tidak bisa Semeseran Naik motor Atau naik sepeda Berdua Akhir Enggak usah Pikirin Nafkah Yang sehari-hari Tiap hari Makan ayam Geprek Teras Enggak apa-apa Bayangin Ya akhwat itu Siap Saya kenal itu Kemes Luar biasa Coba pilih Ada akhwat S2 Punya Resort Jadi Apa-apa Tempat Wisata Vila-vila Isinya vila-vila Untuk keluarga Punya rumah makan Bapaknya kaya Anak tunggal Itu Ditaruhkan Ikhwanya mundur Semua Ampun Kalau gak inget Yang di rumah Gak apa-apa Mau saya inget Kok Gitu Kan Kaos berikutnya Tulisannya Sayang Iman lagi naik Gitu Ini Bocoran Edisi Mencurigakan Sekali berikutnya Masya Allah Ini kenapa Si ikhwan-ikhwan ini Ada apa Dengan kalian Tiap hari Cuman buka Instagram Ngeliatin Gambar Akhwat Sliweran Di Instagram Bening-bening Tambah sedih Tau gak Kata Ibn Qayyim Al-Jawziyah Termasuk Yang menambah Kesedihan itu Bisa memandang Tidak bisa merengkuh Itu paling menyedihkan Dan kalau Kesedihan itu Bertumpuk-tumpuk Di hati Kena di wajah Makin tua Antum wajahnya Memang Mencurigakan Sekali Udah gitu ya Segera Pulang sini Lawar Ditolak Ditolak Cuma Satu resiko Yang jelas Daripada Gak jelas Iya kan Ditolak Gak nampak Kalau Saya sih Pengalaman Nolak Saya sih Memang Mencurigakan Sekali hidup ini Jadi Tolong ya Ikhwan-Ikhwan Jangan bikin Saya sedih Hantu Bujang-Bujang Segini Menunda nikah Menunda Kebangkitan Islam Ini jelas Kebangkitan Islam Ditentukan lagi Gerasi-gerasi Seperti Antum Punya keluarga Makin banyak Beranak pinak Solah-solihah Semuanya kan Ini orang Solah Gak nikah-nikah Ini jelas Menunda Kebangkitan Islam Mau tanggung jawab Ditanya sama Allah Begitu Buah Buah